Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramuka Halo teman-teman penggalang, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah wakbar Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya Amin Sebelum menyimak video berikut ini, mari bersama-sama ucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah teman-teman, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah teman-teman tahu tidak siapa tokoh yang sudah misampilkan dalam gambar? Ada yang tahu tokohnya siapa namanya? Ya betul, namanya adalah Baden Powell Siapakah Baden Powell itu? Mari dengarkan penjelasan kakak Baden Powell memiliki nama lengkap Robert Stevenson Smith Baden Powell Baden Powell juga biasa dipanggil dengan sebutan BP atau BP Baden Powell adalah seorang tentara Inggris dan penemu pendiri The Boys Code Baden Powell lahir di Perrington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857 Lalu, tahukah kamu siapakah orang tua Baden Powell? Baden Powell adalah anak dari Profesor Domino Baden Powell Yaitu seorang pendeta dan guru besar geometri Universitas Oxford di Inggris Sedangkan untuk ibu Baden Powell yaitu Miss Henrietta Grace Smith Yaitu seorang putri dari admirat kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William Smith Nah ketika Baden Powell berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia Sepeninggal ayahnya, ia dituntut untuk hidup mandiri Ia sejak kecil banyak mengagumi karya-karya ilmuwan Nah, Baden Powell adalah seorang pekerja keras dan tidak mudah putus asa Pada tahun 1870, ibu Baden Powell memasukkan Baden Powell ke Charter House School Di Charter House School, Baden Powell sangat berprestasi hingga meraih beasiswa Di Charter House School, ia mendapat julukan Petting Powels Di usia 19 tahun, ia menamatkan sekolah di Charter House School Kemudian, Baden Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran Setelah lulus, Baden Powell ditempatkan di India Dengan pangkat pembantu yaitu Lieutenant Setelah Baden Powell ditugaskan di India Baden Powell sempat berpindah dari satu kota ke kota lain Dari negara satu ke negara lain Hingga pada akhirnya, Baden Powell akhirnya bertugas di Mafeking Yaitu sebuah kota di pedalaman Afrika Di kota inilah membuatnya menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya Karena jasa-jasanya adalah memimpin pertahanan kota Mafeking Terhadap penghubungan bangsa Bower Selama kurang lebih 217 hari Pangkat Baden Powell dinaikkan menjadi Mayor General Setelah Baden Powell bertugas di Afrika Ia kembali ke tanah airnya, yaitu Inggris Baden Powell disambut oleh masyarakat Inggris Baden Powell juga menuliskan pengalaman-pengalamannya Dalam buku yang berjudul Age to Scouting Nah, di sini kalian bisa lihat ya Cover buku dari Baden Powell Pada tahun 1907 Baden Powell mendapat undangan dari perkumpulan Boys Brigade Yang dipimpin oleh Alex William Smith Yaitu untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika Kemudian dibuatlah sebuah perkemahan yang diikuti oleh 20 orang Angkota yang diselenggarkan di Pulau Brown Sea, Inggris Setelah melaksanakan perkemahan di Pulau Brown Sea Pada tahun 1908, Baden Powell kembali menulis buku yang berjudul Scouting for Boys Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar dan sudah tersebar di seluruh daratan Eropa Setelah Baden Powell pensiun dari pekerjaannya Yaitu sebagai seorang militer, Baden Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia Pada tahun 1912, Baden Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara Baden Powell menikah dengan Olaf Santa dan memiliki tiga orang anak yaitu Peter, Heather, dan Betty Pada tahun 1920, Baden Powell mengadakan kegiatan kepanduan atau jambore dunia untuk pertama kalinya pada tingkat internasional Yang bertujuan untuk mengumpulkan para pandu dari berbagai negara di dunia Dalam bentuk perkemahan besar yang dilaksanakan di Olympia Hall, Inggris Pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia Baden Powell juga dianugerahi dengan gelar Lord Baden Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George V Baden Powell menghabiskan masa tuanya di Kenya dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941 Semasa hidupnya, Baden Powell mendapatkan berbagai gelar kehormatan Termasuk gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929 Pun, Baden Powell aktif menulis berbagai buku, baik tentang keperamukaan, ketentaraan, maupun bidang lainnya Beberapa buku tentang keperamukaan yang ditulisnya, antara lain Scouting for Boys, The Handbook for the Ghost Guide or How Ghost Can Help to Build Up the Empire The Wolf Cops Handbook, Age to Scout Mastership, Ruffering to Success, Scouting Around the World, dan seterusnya Itulah kisah atau sejarah Baden Powell, Sang Bapak Pramuka Sedunia yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah keperamukaan dunia maupun di Indonesia Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video materi peramuka hari ini Sampai jumpa di pertemuan peramuka minggu depan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh